Dan jangan jadi permainan. Begitu lewat perempuan bercadar, muncul kalimat tidak menyenangkan. Buka lagi topengmu. Ayo buka, 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 buka. Anda jahat. Anda menudai ayat suci. Dan Anda sedang bermusuhan dengan Allah dan Rasulnya. Demikian perempuan yang bercadar, jangan merasa paling mulia. Jangan merasa ahli surga. Tapi ajaklah yang lainnya supaya sempurna dalam penilaian Allah SWT. Terakhir, saya menutup ini pada saudari-saudari muslimah yang saya perhatikan karena Allah SWT. Saya jadikan Anda bagi Anda di saudari saya dalam kehidupan dunia dan akhirat. Saya mohon kepada Anda. Dan semoga Allah menyaksikan apa yang saya sampaikan ini. Berubahlah. Dan jadilah lebih baik. Jadikanlah Allah mencintai Anda dengan cara menaati apa yang Allah kemudian perintahkan kepada Anda. Jika cinta Allah sudah Anda dapatkan, maka kemudahan dalam kehidupan Anda akan Anda raih. Jangan sampai Anda kenakan jilbab saat Anda diwafatkan menghadapkan Allah SWT. Karena setiap perempuan muslimah ketika wafat, maka dia akan mendapatkan kain kafan tambahan untuk jilbabnya. Saya bermohon kepada Allah, semoga kain itu tidak dikenakan ketika Anda terbuai dengan kain kafan. Semoga kain itu tidak dikenakan ketika Anda dalam keadaan wafatnya. Semoga itu tidak dikenakan ketika Anda berubah status beri almarhumah dan jenazah. Karena itu, pada teman-teman yang akhwat, perempuan, ayo yang belum pakai kerudung, belum pakai jilbab secara bertahap. Orang tuanya mendoakan untuk anaknya, mengarahkan yang terbaik, dan berikan motivasi dan hukum-hukum itu sesuai dengan konsekuensi-konsekuensinya. Nak, kalau pakai itu, kamu akan lebih disayang. Nak, kalau pakai itu, kamu akan semakin dapat rahmat Allah. Nak, kalau pakai itu, kamu akan aman. Nak, kalau pakai itu, papa dan mama lebih sayang dengan kamu. Yang lebih penting, nak, kalau kamu pakai itu, besar kemungkinan papa dan mama masuk surga dengan amalan kamu. Mama, papa tidak meminta apapun dari kamu. Telah berusaha, tapi mohon. Bantu papa dan mama untuk dindingankan hisabnya oleh Allah SWT. Itu kalimat paling indah. Jangan sampai ada perempuan membuat heran malaikat maut, ataupun membuat heran malaikat mungkar dan nakir ketika mulai ditanya di alam kubur. Kamu kan dulu tidak pakai jilbab, kenapa sekarang berkerudung?